Presiden Jokowi Dodo menghadiri inaugurasi pengurus gerakan pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta, Senin 27 Mei. Dalam arahannya kepada pengurus GP Ansor yang baru, Jokowi sempat menyinggung mengenai keberhasilan pemerintah, salah satunya kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. Jokowi menyebut saat ini Freeport bukan milik Amerika Serikat lagi setelah pemerintah Indonesia menguasai 51 persen kepemilikan saham. Ia juga sempat bercerita mengenai kekhawatiran sejumlah pihak setelah pemerintah mengakui sisi mayoritas saham PT Freeport. Papua bisa bergolak. Esoknya lagi Pak Adi Adi, Papua bisa lepas dari Indonesia. Esoknya lagi memberitahu Pak Adi Adi, Indonesia akan berkecualah kalau Freeport diambil oleh negara. Tapi pun mengambil anjian itu tidak dengan kekuatan power negara, dengan cara-cara bisnis. Lebih lanjut, Jokowi juga menceritakan kondisi geopolitik dunia serta dampaknya bagi Indonesia. Di antaranya, kenaikan harga minyak akibat perang hingga kurs mata uang yang melemah. Ia pun berpesan kepada pengurus GP Ansor yang baru untuk berpartisipasi menjaga simpul kebangsaan demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartakan.